Intro Berbeda dengan kisah SJ yang harus mendekam di dalam tahanan, inilah kisah penyanyi Syahrini yang sedang hobi traveling ke berbagai tempat di luar negeri. Padahal baru dua hari lalu pulang dari dua negara di Eropa, yaitu Perancis dan Finlandia. Namun kini Syahrini telah memboyong keluarga besarnya terbang ke negeri Sakura Jepang pagi kemarin. Bahkan tak tanggung-tanggung untuk menikmati suasana negara Jepang yang sedang diwarnai oleh bunga sakura yang bermekaran, penyanyi yang memiliki julukan prinses ini pun memboyong semuanya hingga 17 anggota keluarga besar, termasuk sang ibunda tercinta, sang kakak bersama ketiga anaknya, dan juga Rani sang adik bersama kedua anak Rani yang kembar yaitu Raja dan Ratu. Lalu seperti apa bahagianya Syahrini ketika bertemu kedua keponakannya, yaitu si kembar Ratu dan Raja di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Selamat pagi. Selamat pagi. Mau family trip, mau ke Jepang kebetulan lagi makan-makarnya bunga sakura Terus mau ngajak adik raja sama kakak ratu nih mau main salju, salju-salju mainnya Yang keberapa kali ya, udah beberapa kali, tapi pertama kali nih ngajak ponakan Bertemu dengan kedua keponakannya yang lucu dan mengemaskan, Syahrini pun seolah hilang semua rasa capai Karena baru dua hari lalu menempuh perjalanan udara yang panjang dari Paris ke Indonesia Tak hanya itu, satu hari sebelum keberangkatan ke Jepang, Syahrini pun masih sempat terbang ke kota Medan untuk bekerja Benarkan sosok ratu dan raja yang sangat mengemaskan memang selalu menjadi penghibur rati Syahrini Di saat rasa lelah menderanya Ke kiri, ke kiri Ke kanan, ke kanan Ada, ada sembuh? Alhamdulillah Siapa yang ngebelenen? Iya Pertanyaan mbak, kemarin ada sahabat aku desainer, telpon lama banget Sejam, lu gimana sih gak ada capainya, kok gua udah lodoh, tiba gua cuma ke Jogja, Jakarta, Jogja Lu pulang dari Paris kan istirahat semalam, paginya subuh aku udah terbang ke Medan Dari Medan istirahat sehari, sekarang terbang lagi ke Jepang Kalau itu memang trip pribadi dan memang banyak urusan bersama sang kekasih Tapi kalau ini khusus dengan keluarga, karena memang waktunya adanya di bulan ini dan kebetulan juga sakuranya lagi bagus-bagusnya Bahagia akan akhirnya berlibur lagi bersama kedua keponakannya pasca pernah menikmati liburan bersama di Bali Syahrini pun seolah tak ingin lepas dari ratu dan raja Bahkan di dalam pesawat, Syahrini bertugas khusus menggendong ratu yang memakai busana seragam dengannya Sementara raja digendong oleh sang ibunda yang sering dipanggil Syahrini dengan sebutan ibu cetar Lantas seperti apa keseruan Syahrini ketika bermain bersama ratu dan raja saat berada di dalam pesawat hingga saat transit di Singapura Sementara diongsi Ada raja malah melihat onti inces Sementara raja malah melihat onti inces Sementara raja malah melihat ibu cetak Sementara raja malah menti Para penipang sekalian, harap paksikan bahwa sabuk penyelman angga ter progressive Bye-bye, dadah, bye-bye, bye-bye. Halo, saya malah ikut. Ini ngapain sih di sana semuanya? Aku lagi di atas pesawat nih. Enggak, kalau keluarga ikut cekan, aku udah ada di dalam pesawat. Tingkah anak kecil yang lucu memang selalu menjadi penghibur hati. Sama halnya dengan Cia Hrini yang begitu bahagia ketika akhirnya bisa memiliki waktu yang lebih banyak bersama kedua keponakannya. Namun sebelum waktu khusus untuk berlibur bersama keluarga, seperti apa liburan Cia Hrini yang tak kalah menyenangkan ketika berlibur di Paris hingga menikmati fenomena alam Aurora di negara Finlandia. Ih, ih, gak ada tak jujur, kemampuan, bengcang. Hai, hello, ini glas iglo. Tempat bubuk kita nanti malam melihat aurangnya di dalam. Ikut, gak lihat deh. Iglo itu kalau di Indonesia tempat camping. Ini dia tempat bubuk aku sama Messi. Taraaa! Nah, kemudian juga kemarin memang cita-citanya kepengen banget lihat Aurora di tahun ini, kesampaiannya kemarin karena memang adanya di akhir Maret. Terus kata Wikipedia dan Google katanya akan muncul 11 tahun lagi. Aku rasa pas banget ketika aku jalan ke Europe dan memang ada acara, 3 hari acara besar kesana. Dan kebetulan juga saljunya masih tebel ya di Finland itu, dingin sekali. Jadi aku pengen juga tuh cita-cita banget naik husky kan, tapi naik husky-nya sore. Sementara aku harus naik reindeer, reindeer tuh kijang kalau di Indonesia ya. Naik kijang. Jadi kita tuh berdua sama pasangan, terus kijangnya ngikutin nari kita. Dan itu jalannya jam 10 malam ke atas karena auroranya kan harus gelap sekali dan kita mengelilingi hutan. Dan kanan-kiri semuanya salju dan minus 20 waktu itu. Oh, di Ivalo. Harusnya aku ke Sweden, melihatnya di Tromso. Tapi ini karena dari Paris sudah lebih deket ke Finland, gak ke Sweden. Jadi aku terbangnya ke Finland, landingnya di Helsinki, ibu kotanya Finland. Jadinya dari Helsinki 4 jam lagi ke Ivalo, ke village-nya, ke resort. Jadi di situ tuh tempat adanya aurora. Aduh, luar biasa. Dari kisah Syahrini yang selalu cetar membahana, Bagaimana dengan kisah pedangdut Julia Perez yang kini harus tampil botak? Benarkah karena efek kemoterapi yang dijalaninya karena sedang menderita sakit kanker? Seperti apa pula curhat Juppe terkait vonis dokter yang pernah mengatakan hidupnya sudah tak lama lagi? Lantas bagaimana dengan Anwar yang jalani perawatan demi penampilannya? Simba kisahnya sesuat lagi hanya di Intense. Jangan kemana-mana. Julia Perez akhirnya perlihatkan kepala plontosnya kepada publik. Benarkah Juppe kini botak karena efek radiasi saat menjalani kemoterapi? Lalu seperti apa curhat Juppe yang sempat di vonis hanya memiliki sisa hidup 7 bulan lagi? Lalu bagaimana dengan kisah Anwar yang kini mulai menjaga penampilan wajah dan kulit tubuhnya setelah menjadi haus dash ya?